Bismillahirrahmanirrahim Yang kami hormati Ketua Pengelusiasan Majukan Ilmu dan Kebudayaan Ketua dan Anggota Majelis Guru Besar Universitas Nasional Para Pimpinan Fakultas Universitas Nasional Para Orang Tua Wali Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2020 Serta seluruh mahasiswa baru Pimpinan Fakultas Nasional Tahun Akademik 2020 Yang saya cintai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Marilah kita panjatkan rasa syukur Kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang Dengan rahmat dan nikmat yang diberikannya Hari ini Kamis 17 September 2020 Kita dapat bertemu secara virtual Dalam acara pengenalan lingkungan dan budaya akademik bagi mahasiswa baru Universitas Nasional Tahun Akademik 2020 Pertama, saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung Telah menjadi keluarga dan simitas akademika Universitas Nasional Kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua atau wali Yang telah mempercayakan Universitas Nasional sebagai tempat menimba ilmu kejejang yang lebih tinggi Di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini Pembelajaran berbasis teknologi atau DARIK menjadi sesuatu yang harus kita adaptasikan dan dikembangkan Sudah tahun 2015, UNAS telah lebih dahulu menggunakan metode perkuliahan berbasis teknologi Bahkan tata kelola di Universitas Nasional 80% sudah berbasis teknologi Sebelum masa pandemi COVID-19 Sebenarnya UNAS telah melakukan perkuliahan secara blended learning Yaitu penggabungan antara perkuliahan tata muka, on-site, dan perkuliahan secara dari atau online Sehingga pada masa pandemi COVID-19 Di mana pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Mewajibkan pembelajaran perubahan tinggi secara online Maka dosen dan mahasiswa UNAS sudah siap dan terbiasa mengikuti perkuliahan secara daring tersebut Para mahasiswa baru yang saya cintai Tepat di hari kegiatan pengenalan lingkungan budaya akademik tahun ajaran 2020 Dilaksanakan Kita belum bisa bertata muka Oleh karena itu pelaksanaan kegiatan ini Dilakukan secara virtual Namun hal ini tidak membuat kita patah semangat Dengan metode daring ini Kita tetap harus bisa belajar Berkarya Dan beraktivitas Berkreativitas dengan baik Khusus nasional selalu berupaya Memberikan yang terbaik Untuk peserta didiknya Melaksanakan merdeka belajar Kampus merdeka Seperti yang telah dicalangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Setiap mahasiswa diberi hak untuk mengambil mata kuliah di luar program studenya Atau di luar Kampus Universitas Nasional Dengan kegiatan seperti kerja, kemagang, praktek, KKN, mengajari sekolah, pertukaran mahasiswa, penelitian, dan kegiatan kewirausahaan Proyek independen dan proyek kemanusiaan Para mahasiswa baru yang saya cintai Agar di era industri revolusi 4.0 Dan sosial 5.0 Para mahasiswa semua harus mampu menjadi manusia yang mandiri Yang bisa menciptakan banyak peluang untuk berkarya Serta menjadi manusia yang berguna Di luar kampus nantinya diharapkan mahasiswa mampu meningkatkan Kompetisi agar bisa memberikan solusi permasalahan yang nyata di tengah masyarakat Selamat mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan dan budaya akademik tahun ajaran 2020 Semangat terus untuk belajar Salam Merdeka Belajar Salam Kampus Merdeka Bilahi topik walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh